Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berbealamin. Bapak-Ibu dan rekan semua, hari ini kita diskusi yang terhadap mungkin pertama kali bagi Zopar. Yang sebenarnya ini adalah sesi kedua. Tapi untuk teman-teman mungkin baru ya, di sini. Kita, mungkin yang belum kenal, perkenalkan nama saya Ari, saya ketua Harian Zopar. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang akan kami viralkan dan menjadi salah satu kegiatan kami di Zopar. Bapak-Ibu, setelah lima tahun kami berdiri, kami banyak mempromosikan berbagai macam ilmu dan metode. Metode pengembangan diri, manajemen mental dan sebagainya, termasuk terapi. Dan menariknya adalah, selama lima tahun itu kami kehilangan satu hal yang belum pernah kami sosialisasikan, yaitu sholat. Dan ketika COVID-19 ini terjadi, kita mulai diskusi sebenarnya di dalam bapak-bapak kita. Masih something yang bisa kita lakukan selain dengan apa yang sudah kita berikan. Karena salah satu komunitas kita, saya kira punya komunitas bisnis coach, dan mendiskusikan para coach ini bagaimana nelesaikan tantangan klien, dan nggak ketemu. Maksud saya tidak ketemu, tidak punya ada ide yang, ide solusi yang benar-benar gesplang, yang bisa nelesaikan tantangan. Dan akhirnya kami mulai mereview tentang semua hal, dan kami coba mendusri kembali misi visi zoka dan sebagainya. Dan kami menemukan bahwa visi zoka itu sebenarnya adalah mencetak muslim yang punya mental berkelimpahkan, dengan melakukan reedukasi berpikir dalam bingkai ketuhanan, bingkai keilahian, bingkai, kalau kita berpikir dalam bingkai itu harusnya kita punya sebagainya. Dan setelah lima tahun kita sosialisasikan dari mulai imun, alami, terapi, dan sebagainya, kami mulai melihat tentang sholat. Jadi sholat itu sebenarnya, ketika kami mulai mereview, ini bukan hanya cerita tentang gerakan. Kenapa ayat kutan mengatakan bahwa jadikan sholat, jadikan sholat dan sholat sebagai penolongmu. Dan ini sangat tepat, harinya dihadirkan di era COVID sekarang ini, di era di mana, terutama kawan-kawan yang dampak ekonominya besar, terhadap kehidupan mereka. Dan kami mulai berpikir, no, 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 something behind technical yang harusnya menjadi bahan kita untuk menyelesaikan tantangan. Karena ketika kami mereview tentang, terutama ilmu LMP yang menjadi core, core hampir di setiap produk kita, kami menemukan satu hal yaitu namanya resource and resourceful. Jadi, sumber daya dan penuh sumber daya. Orang yang penuh sumber daya. Dan kalau kita, kenapa kami mulai mengkaji kembali tentang kehidupan roh, sahabat dan sebagainya. Dan kami melihat, mengapa Rasulullah, waktu masuk Madinah, langkah pertama yang dibangun adalah mesjid. Bukan teknikal. Harusnya kan teknikal ya, tapi mengapa memulai dengan mesjid. Dan ini menjadi pemikiran kita juga. Kenapa mulai dengan, sementara waktu Rasulullah masuk Madinah, sebenarnya kondisi cukup khas. Secara ekonomi, sosial, maupun Yahudi menguasai kehidupan secara aktif. Tapi mengapa Rasulullah mulai dengan sholat? There must be something behind the scenes. Yang harusnya kita mulai terus suri. Karena dari kecil sebenarnya kita belajar sholat. Kita belajar kerakaan, kita belajar doa dan sebagainya. Tapi, mengapa tidak sampai ke level di mana membuat orang terjuka kecil dan mengutapkan. Dan ini harusnya menjadi pemikiran kita. Something missing yang terjadi. Karena itu mungkin di tahun 2021, di akhir-akhir itu, yang berarti kita promosikan sholat. Kita ajak umat ini sholat. Cuma sholat, yang kita bawa itu bukan tentang bacaan atau doa, gerakan, dan sebagainya. Silahkan ikuti para ustaz yang sudah luar biasa gitu. Memberikan YouTube dan berbagai macamnya. Kami hanya ingin membawa bagaimana sholat itu masuk ke dalam namanya denerity state atau dungkai mental kita. Dan harusnya itu menjadi sebuah sumber daya yang membuat keubahan. Selama ini kan kita sholat. Kita sudah umur 20, kita sholat. 17 ropaat sehari. Tapi pertanyaan menariknya, kenapa masih stress? Karena pada janjinya begini sebenarnya Bapak Ibu. Orang yang sholatnya benar, ketika sampai ke level di mana dia mengucapkan, iya akan hasil, itu sebenarnya kalau do'udunya benar, sholatnya benar, dia bisa dipenuhi secara keinginan. Karena itu salah satu janji Allah dia diskusi ya, Abu Daud. Harusnya itu menjadi sumber daya gitu buat kita. Tapi level itu kenapa menjadi challenge bagi kita. Dan isilah kemudian kita something missing dalam sholat kita. Oke, ayat benar dibaca, do'a benar dibaca, gerakan mungkin benar, tapi kenapa kita belum masuk ke level tersebut? Nah ini menjadi pemikiran kami. Ini pemikiran kami. Ini kita latih. Agar kita sampai ke level di mana sholat itu, kalau sudah sholat, kita pelan. Kalau sholat, kita banyak ide. Kalau sudah sholat, kita penuh solusi. Punya ide solusi. Dan semangat bisa ikan apapun yang ada dalam hidup. Termasuk, sesuai dengan hadis, kita dipenuhi banyak keinginan tentang sholat. Dan sinilah kemudian kita mulai membawa sholat. Pelahanan kita berdah sholat, mudah-mudahan menjadi sebuah alat atau tools untuk kehidupan kita. Oke, saya akan mulai berbagi slide ya. One-way slide-nya tidak bisa penuh, karena ada sesuatu dengan Zoom dan PowerPoint kita. Oke, perkenalkan dulu. Kita Zoka sekarang mau berubah menjadi kampus spiritual Zoka. Jadi kampus yang akan mengajarkan ilmu NLP dan problem solving. Dan insya Allah Januari akan mulai kelasnya. Desember ini masuk pembukaan Mahdudah. Mereka yang mau ikut. Dan salah satu misi kami adalah yang masuk dalam kampus tentu kan ada tridharma ya. Salah-salah kegiatan sosial dan sholat state atau sholat as-miles, sholat as-manfulness dan empowerment adalah menjadi bagian dari kegiatan sosial kita. Karena kita ada misi mengubah. Sekretariat kita sekarang menjadi waringin menjadi kantor kampus tiga lantai dan akan dipelai lantai atas akan dibuat menjadi operasi umat mereka yang menarik. Lantai bawah ada dapur umum buat buah-buah dan kerja tentu lainnya di sana. Jadi nanti yang ngelola kampus itu tiga lantai terang. Sebagian ya, 80 cm tiga lantai dan yang bisa melihat 20 persennya. Kemudian, inilah kami. Ini sekretariat kami, jadi waringin mungkin yang mau main ke sana boleh. Insya Allah nanti akan diubah di kampus. Mudah-mudahan tahun ini terkumpul danannya dan bisa bisa mulai. Oke, kita akan mulai sekarang materi pertama. Saya akan mulai materi dengan kuantum fisik. Mungkin pernah dengar nama fisika kuantum ya, atau inten salah satunya. Jadi fisika kuantum adalah sebuah metode ilmu fisika yang memonitori benda-benda yang tidak berwujud secara nyata, secara clear. Jadi misalnya benda di dalam suboptimik, jadi atom dibelah lagi, ada level suboptimik, namanya elektron, proton, dan sebagainya. Pergerak-pergerakan ini yang dimonitor oleh kuantum fisik. Alatisitas kuantum fisik. Dan dalam ilmu perwujudan, nah ini inten sebenarnya yang menyatakan gitu. Menurut inten semua itu vibrasi. Vibrasi itu apa artinya? Jadi dibalik organ kita, kalau dibelah lagi sampai ada sel, atom, dan kemudian cuma ada elektron, proton, dan neutron. Salah satunya adalah vibrasi. Jadi mereka itu bukan benda padat, bukan benda mir, jadi dia adalah vibrasi sebuah kerakan energi atau listrik. Itu yang sebuah kuanta atau kuantum. Nah menurut inten semua itu vibrasi. Dan karena vibrasi menghasilkan frekuensi. Dan karena frekuensi, dia akan koneks satu dengan sama lain, jadi ada isinya light attract light. Jadi energi itu bertemu si barat frekuensi radio. Kalau kita ingin muter frekuensi radio, kita akan masuk ke frekuensi yang pas. Kalau nggak pas, dia akan terganggu siarannya. Jadi kalau kita berpikir di level yang bagus, maka kita akan berpikir di level yang bagus dalam hidup kita. Nah yang menarik sebenarnya, manusia itu terbagi dalam tiga lapisan, ini teori tahun 50-an. Ada lapisan namanya konteks atau human brain. Human brain, maksudnya adalah bagian kecerdasan kita. Jadi dia membedakan manusia dengan sewan dan sebagainya. Ada bagian mamalia, ada bagian raptil. Raptil itu bagian yang dalam menghadapi bahaya. Jadi fokusnya hanya ketiga hal. Raptil itu fight, flight, or freeze. Jadi melawan, lari, atau beku, membeku. Otak mamalia yang melaksirkan. Jadi kalau kita berpikir di level yang bagus, otak mamalia akan larikan ke otak human brain atau cortex. Disitilah kita punya banyak ide dan sebagainya. Kita bisa mengingat banyak materi. Tapi kalau otak mamalia yang mengalirkan ke otak raptil, itu otak stress. Pilihannya cuma kalau gak lawan, marah. Atau pergi ataupun membeku. Yang menarik adalah ketika kita memikirkan tujuan hidup kita, tujuan mau dicapai, kita berada di level mana? Kalau di level cortex, maka kita penuh idir, santai, relax. Maka itu akan memudahkan kita mencapai. Tapi kalau berada di otak raptil, maka bagian otak raptil, ini adalah bagian stress. Kalau stress, yang dipikirkan adalah hal-hal bahaya, dan karena itu yang menjadi doa kita, itu yang menjadi pikiran kita, dia akan menerik hal yang sama di luar. Jadi maka ada istilah, jangan-jangan hidup kita hari ini, nasib yang kita alami hari ini, adalah karena proses berpikir kita. Dan itu yang membuat hidup kita seperti ini. Kenapa? Itu biar living magnet. Itu adalah magnet bagi hidup kita. Yang menarik adalah, sholat itu bisa mengintrupsi pikiran-pikiran negatif kalau kita sholatnya benar. Jadi ada istilah perbuatan ikhsan. Ihsan itu ibadah. Kita merasa bisa melihat Allah. Dan kalau kita tidak melihat Allah, kita merasa diawati Allah. Bapak bayangkan, Bapak Ibu bayangkan kalau kita diawati ya. Dulu saya ingat banget waktu kuliah manajemen, ada seorang bernama Taylor. Taylor adalah seorang pelopor industri ya, industri tahun 2020. Jadi cara dia mengetahui karyawan adalah, kalau dia nggak ada waktu, dia buat bangunan agak tinggi, dia sehingga karyawan melihat ke atas, bisa terasa termonitor. Pendidikan bangunan itu dia taruh semacam patung, sehingga berbayang. Jadi karyawan melihat dia seakan-akan termonitor, walaupun orangnya nggak ada. Jadi karena termonitor, pergiannya benar-benar. Dan ikhsan itu sebenarnya begitu. Jadi, kalau kita bicara ikhsan, kita tidak lihat Allah, tapi merasa kita diawasi Allah. Merasa Allah itu ada. Sehingga, pada Allah itu ada, kita bisa meminta banyak hal. Jadi Allah itu dirasakan oleh kita, bukan hanya sebagai polisi, tapi dia adalah pengabul keinginan kita. Dan harusnya, karena tiap kali, selama 17 rokaat kita diawasi, atau kita terkoneksi dengan Allah, harusnya, kita mentalnya benar. Harusnya mentalnya benar. Karena belum ada agama yang begitu-begitu kenceng, begitu intens ya, membangun koleksi. Itulah makanya, Rasul itu, tanda kutip ya, agak kenceng, agak kenceng tentang sholat. Kalau ada sahabat, kalau ada sholat, Rasul suruh sholat lagi, suruh wudhu lagi, dan sebagainya. Karena Rasul agak-agak kenceng tentang ayat sholat. Sholat yang benar. Bahkan Turan sendiri, pernah celakalah orang yang sholat. Itu sebab sampai saya gitu, pastinya ingin cerita, sholat itu di level terbaik. Karena, kalau tadi kita bicara sholat hajat, maka sebenarnya sholat semuanya hajat. Sholat itu kan doa ya, sebenarnya. Dan doa itu sebenarnya permohonan dari hamba, pada saat kuasa, atau mungkin apapun. Jadi sebenarnya, kalau bicara sholat hajat secara umum, sebenarnya sholat hajat. Itu adalah semua sholat adalah hajat. Kecuali memang ada sholat tertentu, yang kondisi-kondisi terbentu, yang kondisi, yang sebagian dan sebagainya orang sholat, ada sholat hajat. Cuma kalau kita bicara secara bahasa, semua sholat itu ada sholat hajat. Karena semua sholat, kita meminta permohonan. Nah, maka di dalam kuantum fisik, to get something untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan kita, maka kita harus think and punya kualitas sebagai orang yang qualified untuk getting something. That's that thing. Itu maksudnya begitu. Jadi, kalau kita beri Allah, berikan ABC, begitu amin, kebetulan kita ngatakan, dapat enggak ya, penuh keraguan, itu yang jadi masalah. Karena yang didengar adalah itu. Harusnya, kita fight aja, kalau sudah didoakan, nanti akan selesai, yaudah kita tinggal menjalani prosesnya. Habisnya begitu. Sekarang yuk, kita masuk ke konsep tentang energy communication model. Nah, itu adalah, ada event masuk ke dalam pikiran, diproses, kemudian timbulah taksir awal, taksir awal kemudian dikoneksi dengan kondisi fisik kita, timbulah kondisi mental. Kondisi mental itu, kita akan mengarah pada tindakan atau perbuatan behavior itu, tindakan perbuatan ataupun kondisi mental kita. Jadi, kalau kondisi mental orang itu sedih, segala, itu sebenarnya hasil proses dari pikiran. Yang menarik adalah, output dari sholat itu mencegah perbuatan kecidian yang membuka. Artinya ada di behavior. Lalu, di mana kondisi sholat? Yang jelas, kondisi sholat ada di proses. Karena kalau prosesnya benar, maka behavior-nya akan masuk ke dalam mencegah perbuatan kecidian yang membuka. Dan itu harusnya terjadi di dalam keopi. Kalau kita tidak, ini kan ibarat input, proses dan output. Kalau outputnya tidak mengarah ke sana, nanti something wrong dalam prosesnya. hari ini kita bisa berpikirkan how to get that proses untuk bisa membuat kita selaras mencapai ujung dari apa yang diinginkan Quran ataupun hadis tentang sholat. Karena, saat kita sholatnya benar, maka harusnya termasuk orang yang bisa meminta bantuan. Karena ada banyak hadis yang mengatakan selama ujungnya benar, sholatnya benar, kemudian jika belajar dengan konsumen tanpa, maka kita bisa diinginkan. Apakah yang tidak inginkan, ayat itu wasta ini bisa luas sholat. Wasta ini bisa luas sholat itu. Sebenarnya satu akar kata dengan biarkannya berbual, biarkannya seng. Jadi kalau bahasa Arab ya, sebenarnya gitu. Saya enggak, itu bisa besar, tapi tahu tentangnya ini. Jadi wasta ini bisa luas sholat itu. Itu kan perintah. Kita begitu menjadi permohanan, jadikan sholat yang sabar sebagai penolongmu, kemudian kita memohon kepada Allah dengan itu dengan kata sholat. Jadi ketika, makanya ada hadisnya begitu. Kita orang sholat bumbu yang benar, sholat sebenarnya sampai kata-kata iyata, sampai kita mengucapkan kata iyata sebenarnya benar, maka kita termasuk orang yang kualitas untuk bisa mendapatkan pajak kita atau apapun yang ingin hidup selama hadis yang benar. Itu sebenarnya harga yang kita kehatian itu yang kita bawa. Dan itu yang yang ini ngomongkan bukan kita, yang ngomong terukur. Ada sebagian makat Alistus. Artinya langsung dari Allah. Pertanyaannya, bisa enggak sampai ke level itu? Dan hari ini kita dicari. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh zokah itu bukan tentang bacaan. Kalau bacaan, gerakan, silahkan tanya kepada Ustaz. Yang mau kita bawa adalah goals kita atau kajet kita, konsum mental kita. Agar sholat itu menjadi sumber daya bagi kita. Sampai sini dulu itu apa yang kita diskusikan. Saya kasih waktu 5 menit kalau ada pertanyaan. Jadi sebenarnya saya menceritakan begini, dalam sholat, harusnya menjadi sumber daya. Dan itu momen kita berinteraksi dengan zat yang bisa mengambilkan penilaian. Pertanyaannya, mengapa bagian itu seperti menjadi bacaan. Dan seperti menjadi sesuatu yang kita kok ingin cepat selesai. Padahal, di dalam sholat itu, bacaan itu, semuanya dulu waktu. Bacaan itu semuanya doa. Maka tadi saya bilang salat kajet ya. Bacaan sholat semuanya doa. Sampai itu sebuah momentum. Ini kan doa semua sebenarnya, bacaan sholat. Jadi wudhu itu istilah tobat. Saat sholat, saat wudhu aja. Kita mulai dengan wudhu, sebenarnya kita sedang diberikan wahana atau ruang untuk membersihkan bukan hanya fisik, tapi internal kita. Dari mulai tangan, mukta, kepang, rambut, sampai kaki kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita ada wahana untuk membersihkan diri. Makanya dulu saya tidak kawan itu, karena dia belajar dari tersawar. Kadang-kadang orang males berdiri di belakang dia kalau wudhu. Why? Karena wudhu begitu lamanya. Dan kadang sampai menangis. Kadang-kadang saya gini juga. Tapi di saat ini saya diri juga. Bagaimana dia bisa menangis? Kita wudhu berkumur-kumur. Dia membayangkan ketika kumur-kumur, setiap pisan yang keluar, setiap mungkin ada gibah, ada apa, maka dia gunakan kumur-kumur itu untuk alat evaluasi diri. Bagaimana dia membuat itu? Bagaimana mencuci tangannya, mencuci kaki dan sebagainya, sebagai alat evaluasi diri. Maka wudhu dia lama. Tapi yang menarik adalah, ya itulah harusnya kita. Wudhu itu santai, nikmati, dan menjadikan wahana itu perubahan. Kementerian kita bicara sholat. Sholat itu ada dua sebenarnya. Isinya memuji Allah, agar tujuan kita bisa dipenuhi. Jadi puji Allah ada subhanahu al-azim, subhanahu al-a'ala, dan sebagainya. Kemudian ada duduk di antara dua sujud. Dan isinya adalah doa. Jadi kalau kita bicara sholat hajar, secara bahasa, sebenarnya hampir semua sholat kita sholat hajar. Hanya yang jadi tantangan adalah, kita belum sampai ke level, di mana kita bisa mendapatkan mental yang terpatu saat. Oke, kalau ada pertanyaan langsung, saya akan masuk ke materi sebelum sholat dulu ya. Oke, ini untuk orang yang punya keinginan, termasuk kita semua lah kalau punya keinginan. So, before kita lakukan sholat, pastikan kita punya clear keinginan yang mungkin tercapai apa. Nah, ini kita pakai, saya pakai gunakan neurological level dari teknik NLP, yang dikembangkan awal mula oleh Bumri Bettersen, kemudian dikembangkan oleh Robetiel. Jadi, kalau kita punya keinginan, duduk sambil mukir, sambil berdoa, sambil duduk, sudut-sudut, ya Allah, minta ala apa. Dan, pikirkan apa yang terjadi bila kita kabulkan. Secara spiritual, apa yang terjadi pada hidup kita secara spiritual, secara tahu fitur, apa perubahan apa yang terjadi pada hidup kita. Ting, pikirkan itu. Kalau kita punya, enggaplah, kita akan punya rumah. Rumah, 500 meter, dan kelaminan, dan sebagainya lain tempatnya. Ya Allah, berikan saya rumah di rumah. Bukan semua rumah kita. Dan, bila ini tercapai, ya Allah, berubahannya akan terjadi, kurang lebih adalah, sebut, secara spiritual, kalau kita akan jadi orang setiap. Bagaimana ibadah kita. Bagaimana mental topik kita. Apa yang terjadi pada hidup kita. Yang kedua, kita akan jadi orang setiap. Apa yang kita nyakuin, ijaditas kita siap. Kita menjadi orang setiap. Terus kita bangun. Karena, itu memberikan wawasan pada kita. Apa yang terjadi pada hidup kita, bila tujuannya setiap. Yang ketiga, nilai-nilai apa yang akan nanti kita pegang. Ketika kita sebelum. Mendapat keinginan, dan apa yang akhirnya kita mendapatkan keinginan. Apa yang kita nyambah. Dan apa yang kita sosialisasi. Yang keorang kita nilai dengan kebaikan yang kita nyambah. Tempat, secara kemampuan kita menjadi mampu dalam kemampuan. Behavior, dilaku apa yang terjadi pada kita. Adakah perubahan? Environment, bagaimana lingkungan kita berubah atau tidak. Dan apa kontribusi kita pada lingkungan. Lakukan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, 6 level ini adalah 6 level perubahan yang kalau kita terjadi, membuat kita membayangkan apa yang terjadi pada hidup kita. Dan ini seperti komitmen pada Allah. Sehingga saat kita memberikan sesuatu, tentu ada kompensasi atau komitmen kita yang kita penuh di sini. Termasuk memberikan sumbangan dan sebagainya. Apapun itu. Maka, seperti mengajukan proposal pada Allah. Ya Allah, kalau ini tercapai, saya akan bikin, saya akan bikin, saya akan bikin. Jadi, ini sebagai sebuah kompensasi. Itu yang sering kita, bahkan di NLP pun ada. Ternyata namanya welcome outcome. Whatsappen to you, kalau semua ini tercapai. Jadi, kelirin apa yang kita inginkan. Dan nanti selalu kita bawa dalam mental sholat kita. Karena ini permainan-permainan pikiran juga. Sekarang saya akan bawa Bapak-Ibu ke latihan, dua latihan tentang teknik nafas. Jadi, sebenarnya ini nanti akan digunakan kalau kita mau sholat, mau nudhu. Teknik nafas terutama, nafas istifat, atau biasanya kalau di TMP, saya ucapkan dengan alhamdulillah. Tapi untuk sholat, atau menurut pernikahan, kita akan berubah dengan istifat. Makanya sebenarnya Bapak-Ibu, gitu. Ini butuh waktu sebentar sekedar 13 menit. Duduk tenang, cari tempat yang nyaman. Duduknya cuma, mau penjamkan mata boleh, mau buka mata boleh. Kita hanya tarik nafas, keluarin lewat mulut. Tarik nafas, keluarin lewat mulut. Tidakkan gitu. setelah itu, setelah 2 atau 3 menit, kemudian ganti, tarik nafas, kemudian sambil keluarkan nafas, kita ucapkan istifat. setelah 2 atau 3 menit, sambil kita melihat apa istifat, kita ucapkan istifat. Tidak nafas, setelah 2 menit, kita ucapkan istifat. Itu membedakan teknik taubik mindfulness dengan mindfulness puasa. Kalau mindfulness biasa, kita hanya mempertahankan apa yang menunjuk, tanpa melibatkan Allah di sini, istifat ini kita melibatkan Allah. Kita tahu, istifat itu artinya, minta maaf, mohon pengampunan, karena bisa saja yang terjadi pada istifat itu ada kesalahan kita di dalam. So, istifat ini, dengan makan istifat, insya Allah, sholat nanti akan dilusuh melakukan ini. Jadi, PR Bapak Ibu, nanti di rumah, sebelum tidur, boleh take nafas. Ini diambil dari teknik taibik mindfulness. Yang kedua, teknik yang bisa Ibu lakukan, adalah nanti kita membuat anchor, membuat kode pikiran. Anchor itu seperti ini. Jadi, kita pikirkan, kita sholat pada Allah. Saya pikirkan, di masa lalu, atau di masa sebelum ini, kita pernah husuk berdoa pada Allah. Kita pernah husuk berdoa, maka kita kembalikan ke sana, kemudian dibuat tombolnya. Dibuat kode pikirannya, dibuat untuk memudahkan kita mengunci mental tersebut. Kodenya boleh, bisa bertegang jari, dibuat-buat pegang, apapun gitu. Ini adalah kode husuk kita. Boleh tegang begini dan sebagainya. Kode husuk kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah sederhana. Kita akan mulai dengan dari sini. Kalau sudah siap, nanti kita akan datang bareng. Kita akan melakukan ini, agar kita bisa dapat. Karena ini akan kita bawa di sholat-sholat kita, di setiap item kegiatan ibadah kita. Bukan lagi sholat, tapi sebelum sholat, kalau perlu setelah sholat. Jadi, saya tidak akan membawa amalan di'ah. Jadi, sebelum sholat, kita boleh makan apapun. Setelah sholat, kita boleh lakukan apapun. Jadi, kalau setelah sholat, tidak boleh lakukan. Itu yang penting. Dan ini bukan rangkaan ibadah, tapi untuk memasukkan kita ke dalam mental husuk yang lebih mudah. Oke. Kalau sudah siap, yuk kita buat anchor. Nah, ini tekniknya sederhana. Kita tahu, kita telah berjanji pada Allah di masa ketika sebelum kita sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah ditanya pada Allah, alas kebirodipo. Kemudian kita akan berkodoh pada asyikas, kami telah menyaksikan kebelian ini. Jadi, untuk kita tidak lagi denial sehingga satu saat kita telah tidak berjabat. Maka, kita gali kembali kondisi ini di dalam diri kita. Baru setelah itu, kita akan gunakan anchor untuk memastikan kita berjabat kondisi. Oke. Nah, sekarang yuk. Pikirkan dulu satu ini, satu kode yang Bapak Ibu bisa gunakan. Silahkan, kode apa, maupun jangan begini boleh, maupun jangan begini gula, apapun itu kode ini. Oke, beri waktu satu menit. Dapat ya? Oke, kalau sedapet, pikirkan satu kondisi mental. Kapan dalam hidup ini kita pernah merasa ada satu momen waktu kita dekat dengan Allah, ada satu momen, lima, empat, empat, jamun tengah malam. Dan kita merasa bahannya Allah adalah tempat pemuka dan kita yakin Allah bisa menolong kita. dari dialah semua bermula dan dari dialah tidak dikembangin. Karena di dalam antropolog 45 bahwa jadikan sholat, dan sabar, dan penolongmu. Dan ini ini sebenarnya susah. orang-orang musuh. Siapa orang musuh itu? Al-Bagron 46 orang musuh itu adalah orang yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah bahwa hidupnya adalah termonitor oleh Allah dan dia akan kembali mempertahun-pertaun semua perbuatan. Semua peraguan yang dia miliki, semua hal yang dia harus bertanggung jawab kepada Allah. Dan itu akan jadi pertanggung jawaban bagi kita. kita akan lakukan itu. Biar sudah? Yuk, kita akan mulai. Letakkan tangan, duduknya tenang bapak ini. Duduk tenang, santai, relax. Pastikan posisi kumung boleh menempel ke kursi. Tapi posisi kepala tetap menenggadai, jangan sampai menempel, kumung boleh menempel. Baik. Yang bapak itu tadi ngapas? Keluarkan. Keluarkan. Perhatikan saya kenapa yang masuk dan keluar. Baik, nafas. Keluarkan. Pasuk. Dan nafas. Keluarkan. Pasuk. Saya ingin bapak ibu muncul ke belakang. Muka setahun, dua tahun. Apapun itu saat bapak ibu pernah merasa takus masyarakat dengan Allah. Merasa satu momen di mana dalam hidup ini merasa Allah keksis dalam hidup kita. Tak apis dan waktu itu bila kejamkan mata bila itu memudahkan mata itu. Menjelikan semua sebuah gambar keserapan gambar dia ada sebuah suara yang membuat bapak ibu makin relax, damai, yakin kardinan Allah. Peraskan suara itu. Dan bila ada perasaan dekat, kuatkan perasaan itu sepuluh kali lipat dua kali di beli lipat lima puluh kali sebagus kali bahkan seribu kali teribuat bagus kanjalan polisi ini sehingga bapak ibu membayangkan melahir ke atas. Jadi biarkan semakin ruang kita keluar dari di sini. Jika akan berada dalam ruang musyuk yang dalam kita bisa membuat terus waktu kita naik ke atas. Naik ke atas selalu menaik ke atas. Selalu menaik ke atas semoga bisa lihat tubuh kita di bawah. Dan kita naik menembus atap rumah atau atap di mana bapak-bapak berada dan bapak ibu terus naik ke atas. Naik ke atas terus bisa melihat tubuh kita naik ke atas lebih jauh sehingga terlihat imunis naik ke atas sehingga bisa terlihat dari kejauhan dan tidak naik ke atas sehingga ada batas di atas ke atas semua menjadi kucing dari dalam awal ini yang level tertinggi dalam mental kita level tertinggi dari apa yang kita pikirkan tentang kemudian level yang sangat dekat dengan Allah satu level yang tidak mungkin kita dapatkan di hidup sebelumnya ini level terbaik di dalam hidup kita dan sama kita tekan atas pada bagian bagian dimana kita bukan lagi tubuh kita kita bukan lagi jasa kita kita bahkan kita 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 menetap ini kita hanyalah sebuah pantu yang berputar kita kita bukan lah tubuh kita kita bukannya pikiran kita bukan jasa kita bukan pikiran kita kembali mengenai kuara saya yang mengatakan kita aku yang kita mengatakan dia kita begitu yakin dan eksis oleh di mata kita dalam diri kita 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 harus takut yang sama kita merasa aman dan penuh karena yakin Allah berada di sekitar kita akan berada di dalam tubuh dari hidup kita harus dan orang yang mengerti kita ini sebutan diri kita teman untuk kita menyi yang dia dan kemahuan baru hadir ada eksis yang saat tubuh kita melihatnya kita menggunakan kode kita tombol kita yang tadi kita spesialkan tombol ini akan menjadi tulis kita alat kita, dimana kapan pun kita berusaha perasaan ini, perasaan busuk perasaan bila-bila-bila penyanyi dari janji kita perasaan takut dan nyaman Allah bersama kita akan dengan muda kita dimasang dengan menggunakan tombol ini dengan kata lain, setiap tombol ini kita akan dimasang maka dari waktu ke waktu, dari hari ke hari kondisi itu rasa busuk itu berada di dalam hidup kemudian lagi, kapan pun di malam kita akan gunakan tombol ini kita akan pencet atau kita sentuh tombol ini seperti saat ini maka seluruh perasaan seluruh kondisi mental semua hadir di sana kita tubuh dan pikiran kita melihat haruskan tubuh dan pikiran kita melihat tubuh dan pikiran kita melihat penggunaan kemudian yang akan turun ke bawah Terus sekali, bawa kembali ke bawah kita akan turun kembali ke bawah turun kembali ke bawah turun, turun, dan turun melihat Indonesia dan lihat kota kita dan kemudian turun ke rumah kita turun kembali ke jasad kita tetap gunakan tombol itu karena perasaan musuh ini berada di dalam kita bagus sambil kita akan perasaan bahagia kita akan kembali ke ruangannya ke pembawa dan boleh tekan tombolnya ke belakang dalam hidungan ini 1 2 3 4 dan 5 bagus sekali kalau Bapak Ibu kurang 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 klik kita bisa ulangi lagi di dalam kesaharian dan ini jadi modal kita untuk dapatkan kursu sekarang bagaimana aplikasinya di lapangan di dalam kesaharian oke nah ini akan Bapak Ibu lakukan saat Bapak Ibu memulai kesaharian jadi nanti kalau Bapak Ibu memulai uju silakan cek bagaimana cara uju yang benar tapi sebelum masuk ke tempat uju pastikan kita punya mental yang tepat pastikan yakin Allah menguasai hidup kita dan Allah memanita hidup kita jadi sedih dulu sesaat sebelum wujud boleh pandangi teran atau apapun gunakan penelit tadi angkat masih mengkondisi mental bertahun selesai dapetin kliknya mungkin boleh buka teran atau apapun rasakan setiap air yang mengalir mengintus mengintus tubuh kita rasakan airnya yang merasakan air yang benar-benar mengatuhi kita dan merasakan kita dipersihkan bukan hanya tentang fisiknya tapi area internal di dalam hidup kita jadi ketika menitup tangan dapat istifat yang mengatuhi ya Allah maafkan saya ya Allah maafkan tangan ini ya Allah yang pernah baik mungkin tidak maafkan tangan ini bersihkan tangan ini dan ketika membasuk muka membasuk muka maka basuhlah dengan penuh penyesalan ya Allah mungkin ada apa yang saya lihat apa yang saya cakap tidak bersihkan ya Allah mungkin kita tangan begitu juga tangan kita dari yang kita semua digesikan dan ketika takdir begitu juga sama yang begitu selesai boleh baca doa dan ingat dalam doa dan ingat kita berkobat pada Allah clear caputin kliknya baru sebelum sholat kita bisa ya Allah hari ini saya sholat dan saya punya hajat ya Allah sebutkan seperti seperti kita sudah letak sebelum sholat dan lapan ini sebelum sholat jadi jangan saat sholat clear baru berdiri sholat saat berdiri sama Bapak Ibu sadari keberadaan kita yang disitu sadari adalah ketika kita berdiri duduk rasakan kaki kita yang menentang rasakan bahwa kita rasakan seluruh indera kita rasakan seluruh kepala dan semua menduduk kenang kemudian jendakan kedua itu hit nafas kalau saya juga jendakan sambil istifat istifat untuk mengakses saya berdiri istifat istifat tidak sampai di atas setelah selesai baru untuk yang ingat sholat silahkan ingat sholat jangan ngelak apa kemudian baru ucapkan Allah wakbar dan ketika ucapkan Allah wakbar hadiri Allah itu adalah sebuah panggilan dan ada zat yang mahabisan yang tidak saja lebih besar kita tapi zat ini melintoskan apa penting yang itu agar dia mendekat masuk ke dalam kita jadi ketika Allah wakbar jadi pengakuan dan memanggil Allah di dalam diri jadi kalau saya sebenarnya 2 hal saat kita memulai sholat tabiratul imam dan saat kita mulai sujud ini sebenarnya adalah tempat terbaik berdoa tapi bisa mental itu tempat kita menjatuhkan mental kita pada zat yang membangkit jadi sujud itu kan serendah-rendah manusia tapi setinggi-tinggi tempat terbaik kita berada di dalam pengakuan bahwa Allah itu lebih tinggi dari apapun dan hanya dia tempat peningkat sesujudlah dia menangis karena kita mungkin selama ini salah sujud mungkin kita sujud tempat tertinggi zat yang pantas untuk disujud jadi hadirkan dia secara mental dan biarkan hadir terhadirkan dia sebagai sebuah zat yang bisa melakukan apa saja untuk dia termasuk mengambil mengambilkan semua permintaan kita so sujudlah itu aku ya Allah ketinggi aku bahwa dia menghati dari apapun dan di dalam sujud kita boleh berdoa walaupun doa sesuai dengan doa dan setelah itu kita selesai itu selesai berdoa dan boleh berdoa boleh kita ajukan sejata apapun yang kita ingat jadi sehat zikir pun begitu saya sering melakukan yang menyerahkan orang jangan dipilatilah kalau dia 100-100 tapi kalau dipilatilah belum menjadi 30 tapi lakukan istifahat yang tenang dan salam minat tenang tenang kita tidak banyak juga melakukan banyak hal karena sebenarnya soal apa-apa juga tapi kenapa kita gini-gini dulu maka dengan relax relax karena dengan kondisi itu sebenarnya kita minta telepon terbaik kondisi yang kita menggunakan oke clear sampai situ dulu saya akan cover pertanyaan oke sampai dengan power calling nanti ada pertanyaan tentang sholat jadi saya tidak membahas tentang rukun kodiatif bukan piranah kita piranah kita adalah makhluk ke tanah mental sholat berada di level dimana kita prosesnya ada harusnya membuat kita menjadi bergerak dan ini ruang kita hadir dan bapak ibu saya coba tadi yang barusan nanti kalau bapak ibu mau sholat hajat atau kita kajit langsung jadi bisa bangun dan diri kita di saat itu dan jadikan juga sholat alpha ataupun ini menarik sebenarnya ini saya akan berahkas kalau ini menarik oke oke sholat di alpha apa di alpha oke nafas nafas kulit jelas nafas kulit keluar dengan nafas kulit keluar dari kulit nah sholat di alpha atau di theta atau di alta menariknya sebenarnya sholat itu adalah shifting dari kondisi ini beta kondisi alpha theta dan kembali ke beta jadi yang menarik hal beta itu apa disadarkan lewat Allahuakbar Allahuakbar itu sinyal untuk kembali ke beta jadi kalau kita baca ayat baca surah baca ayat yang dalam dalam ayat itu kan masuk di alpha atau beta beta itu sinyal kode untuk kembali ke beta nah ini saya pernah bahas ini panjang ini cerita alih bin abidolib kekisupanah dia berada di dalam kondisi theta mengapa karena alih minta dicabut salah sholat min sepertinya lagi kondisi theta itu pada kondisi yang namanya kondisi anastesi kondisi anastesi itu adalah kalau saya mainan teman-teman kalau dulu anastesi digunakan untuk operasi 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 dulu sebelum ada anastesi digunakan dari hypnosis dari itu mirip dengan sholat masuk kondisi tertentu kemudian dia tenangkan diri kemudian berada di level anastesi jadi bahkan beberapa ini pernah dipakai di Aceh di Aceh waktu tsunami banyak obat anastesi habis dan teman-teman pakar teman-teman hypnosis sayang saya adanya di Jakarta waktu itu jadi banyak yang di Jakarta jadi saya lagi banyak kenangan di Jakarta teman-teman yang ke sana ke Aceh beberapa ada yang busuk kakinya karena terlalu lama terendam air air kotor jadi kakinya tenang dan tidak 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 ada tidak ada tidak ada tidak ada anastesi yang cukup banyak maka kemudian dipanggil orang Aceh orang Aceh suruh menyanyikan lagu Aceh yang membuat orang kanyuti mirip mirip satu Ustaz Jordan kalau tidak salah Samping di itu jadi ada Ustaz di Yaman dibacakan ayat saya minta dibacakan ayat teraka oleh muridnya terus muridnya kemudian dia memberikan kode pada untuk mulai operasi tanpa anestesi karena dia fokus pada ayat teraka sama seperti di Aceh dia fokuskan pada lagu lagu Aceh kemudian terkelena digalamin kemudian melakukan proses pemotongan kaki amputasi karena ada gerakor relawan yang bukan relawan mereka pada penduduk yang terkena amputasi kalau selamat sahabat itu menarik sebenarnya sahabat itu bisa tahu kapan harus beta tahu kapan harus alpha dan beta itu menarik bagaimana bisa kontrol pikiran seperti itu terlengah hypnobirthing lebih penghilangan sakit boleh itu permainannya kadang-kadang ketika dia sadar sakit dia masuk ke beta sementara kayak ali itu dia tahu bagaimana masuk di dalam kapan beta kapan alpha kapan theta itu luar biasa sehingga kalau kita mau level selevel ali itu jalan sampai terlengah kalau terlengah kita lupa lokaat kita masuk ke dalam theta sementara lokaat itu ada di beta jadi kalau saya curiga ali menggunakan al-wakbar sebagai kode sinyal untuk balik ke level beta ini kan mirip kalau hipnosis orang itu suka dikasih kode enter kalau dia masuk ke abreaction masuk ke dalam theta yang dalam sehingga masuk level gamma di situ dibalikin lembap otak ke level beta nah mungkin ini mungkin saya belum pernah lihat ini ali menggunakan al-wakbar menjadi sebuah perpindahan state ke state perpindahan mental ke mental dan menarik jadi balik beta alpha theta jadi kalau untuk anestesi levelnya level theta jadi bukan hanya alpha aja alpha itu gini kita memikirkan sesuatu sudah masuk alpha tapi theta ketika kita lihat drama korea sudah sampai nangis kalau anestesi lebih dalam dari level itu jadi levelnya lebih dalam sebenarnya jadi yang menarik jadi yang menarik susah bangunin tapi orang se-level al-fi tahu bagaimana memainkan pikirannya dan mengalihkan orang termasuk orang yang cerdas beberapa kali saya pakai metodenya di dalam latihan lateral tinggi kemudian termasuk orang yang sangat cerdas tadi kita saat Allah akbar gunakan anchor sebenarnya masuk alpha masuk alpha cuma kembali menjadi q menjadi kode untuk saatnya balik pindahkan posisi mental ke posisi sadarannya kita kalau itu kita akan masuk ke kondisi sebenarnya ini ibarat nyetir mobil kalau kita nyetir mobil stabil di tol itu pastikan si co-driver kita pastikan dia tidak terlalu fokus karena terlalu fokus bisa masuk ke level ceta itu harus di balik ke dalam itu kalau kiri kanan di kiri belakang tidur maka dulu kan kalau saya terbawa selalu punya aturan di depan yang duduk di samping saya wajib tidak tidur kalau mau tidur kebelakang ngantian dan wajib bawa makanan kalau enggak makan jeruk segala memastikan ngunyak karena agar memastikan saya tidak terbawa ke tetap jadi kalau di tol itu paling sering tabrakan mengapa karena kita stay di 200 km per jam kalau stay mobilnya stabil kita akan terbawa ke level alpha bahkan kita butuh jeruk kalau kalau mobilnya apa nyali segala itu malah jadi bapak tapi kalau mobil stabil dia karena kita masuk ke dalam itu maka di dalam sholat kan kita wajib mengerti apa yang dibaca kenapa karena pikiran bahwa kita diajak ikut terlibat kalau enggak pertama dia ganggu kalau enggak kita masuk ke trans jadi kita lupa rakaat jadi wajib kita paham imam mengucapkan kita mengucapkan mengikuti tapi memahami artinya di dalam harusnya begitu jadi pikiran itu juga bekerja bekerja di dalam proses ini itu sih kunci yang sebenarnya tanya lagi Pak tanya Pak jadi gini tentang ini pakai terminologi lagi ya asosiasi dan disosiasi jadi ada seorang yang bilang ke saya itu bilang kalau sholat khusus kalau dia mau sholat khusus itu dia seperti melihat dirinya sedang sholat nah itu yang mungkin ini tepat nanya kepari itu menyalahi syariat atau tidak tentang syariat sahnya sholat terus yang kedua memungkinkan gak sih orang kalau menurut logika saya ketika kita melihat diri kita sedang sholat itu tuh malah justru gak mendalami atau apa ya tidak meresapi sholatnya lah gitu bahasa simpelnya itu gimana tuh pak iya kalau tahu saya tapi itu dibahas sama permainan pikiran tidak terlalu dibahas dalam saya belum menemukan hadis yang tepat berpikiran yang kedua jelas itu adalah dia 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 memisahkan diri dari mental sholat karena dia melakukan disasosiasi asosiasi ini biar yang ngerti asosiasi kita mikirkan main bola kita sedang main bola boleh depan kita kita asosiasi kalau disasosiasi kita melihat kita main bola jadi sebenarnya kayak kita melawan terapi fobia kan kita justru melepaskan posisi asosiasi agar hal-hal lain karena khusus itu bukan kepikiran hal lain sebenarnya khusus itu adalah berinteraksi dengan Allah jadi hal lain ya Allah depan kita kita bicara yang kedua bisa saja kita tidak mikir yang lain tapi kita mikir apa kita sholat mikir utang itu kan tidak mikir yang lain tapi utang jadi kita harus fokusnya insolat adalah pertamanya sholat itu media komunikasi jadi menjaga sebenarnya gini sholat itu menjaga mental kita berada di dalam kondisi mental kamu itu manusia bertopik ingat Allah at any time makanya kita dijaga dengan waktu bahkan rasul bahkan sebenarnya 50 waktu benar dijaga disitulah kemudian harusnya kita bersyukur kita punya media untuk memastikan kita on track secara mental secara mental jadi apapun yang kita lakukan kita yakin Allah ada dan kita kan gini sering ngomong ke teman-teman kita stress kita apa kita pernah berada positif semua saya dan semua orang tapi pahami kita terputus kita dengan Allah karena logika logika berpikirnya kata rasul umat islam itu kalau kena ujian dia bersahabat indahnya kan gitu kalau dapat keberuntungan dia bersyukur itu sebenarnya itu nah yang menarik adalah sebenarnya ketika kita stress down dan sebagainya itu sebenarnya kita sedang sedikit terputus atau kualitasnya koneksi kita dengan Allah sedang rendah karena harusnya orang itu gak pernah merasa down harusnya kalau ada Allah kalau dia paham tentang pengertian Allah harusnya gak akan karena dia tahu yang sebaik yang harusnya ada uang lewat walaupun kita lagi butuh kita gak ambil korupsi ini gak akan ada korupsi dimana Allah sebenarnya tidak ada kita kehadirannya seperti hilang dan disitu kemudian sholat hadir untuk kita memastikan kita untuk apalagi berdiasok berdiasok berdisasok berdisasok itu merih sebelumnya itu ya itu ya ini buat teman-teman juga ya asosiasi disasosiasi ketika sholat kita masuk kondisi tadi kondisi musuh kondisi mental kita masuk kondisi menang kondisi menang kondisi kita berada di dalam mental yang tepat ibarat orang kalah bertanding semua pertandingan kemudian dia mengatakan ini kita belum kita masuk tapi kita di situ sebenarnya kita sudah membuka ruang ada ruang baru kita kita bukan parah tapi kita punya ruang untuk belajar disini seperti kita sedang masuk ke dalam kunci yang maru oke siapa tadi mau tanya halo Pak kalau saya perhatikan ternyata sholat dengan apa namanya dengan karena cinta gitu ya jadi kan ada level-level yang mungkin biasanya kalau level-level ini kan dia karena menggugurkan kewajiban lalu sholatnya karena kebutuhan tapi yang lebih level lebih tinggi ya karena cinta bahkan kalau khusus itu ya kondisi hening gitu Pak Ari saya pernah belajar tadi yang cara apa namanya pernah belajar di meditasi sama seperti Pak Ari yang tadi kita awal belajar tarik nafas buang nafas itu dimana apa namanya kita akan mencapai keheningan jadi cukup mengamati pikiran cukup menyaksikan pikiran karena ya pikiran itu kalau kita ikuti seperti apa ya seperti anak-anak kecil yang berlarian kesana kemari jadi hanya cukup untuk mengamati maka kita akan mencapai hening tadi hening itu khusyuk ya seperti itu Pak Ari yang saya tahu yang saya tahu balik ya 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 eh 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 hening melalui hening itu adalah kondisi mental ketika berada di level kita tenang level ketika pikiran gak berisik itu betul sebenarnya hanya di level kita gitu saya gak usah gitu kita lagi class apapunnya kemarin saya ada orang misalnya gak punya uang buat bayar anak sekolah itu challenging Pak untuk hening Pak karena pikiran akan menarik menarik dia ke masalah saya justru melihat sebenarnya hening itu oke itu teman-teman meditasi dan saya juga belajar saya belajar maka yang kita lakukan adalah boleh tegnabas kemudian bawa sumber daya terbesar kalau makanya kita buat mp namanya taufit mindfulness seperti Pak Budi tadi bilang pakai adbian itu bertahannya gak banyak akan menarik-narik ada bagian meditasi harus selesai maka kemudian tidak bawa pada satu bidik baru yaitu Allah akan menyelesaikan semua maka saya sebenarnya oke no jahatmen tidak jahatmen tidak apa tetikat ini tapi at the end sebenarnya kita akan masuk pada satu jahatmen so kita bawalah sebagai sumber daya yang paling besar yang bisa menyelesaikan dan itu menjadi sebuah solusi ketika kita sedang stress dan apa ada Allah di sana karena mau tidak mau manusia butuh kompresasi not just mindfulness tapi mindfulness kemudian kita butuh resource butuh sumber daya dan disitulah kita hadirkan sebagai sumber daya atau ingatkan tantangan makas boleh melihat Allah dengan 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 lapas boleh apapun yang kita bayangkan tentang ada orang yang membayangkan Allah berada di satu tempat yang pantai atau tempat yang dimana dia bisa berada kesendirian itu boleh ada orang membayangkan nama lapas Allah juga boleh masalah mas important masuk ke Pak Budi tadi adalah pikiran kita tidak berisik pikiran kita berisik ada ketika kita berisik kita semua tidak walaupun kita di keheningan malam nah justru yang harus kita pikirkan oke sometime kita butuh sumber daya untuk memastikan kita berada di dalam kondisi sumber daya full sumber daya bisa ngelawan apapun dan itu tentang Pauhid mindfulness akhirnya Allah disitu nah ini orang bisa saja relate ketika mindfulness begitu selesai sesi dia akan kembali kemasalahan nah harusnya begitu kita yakin kita masukkan ada Allah disana Allah will take care of everything ada Allah disana insya Allah dia akan selama ini sebenarnya saya melihat beberapa orang yang tapi dia masih merasa doubt saya pikir is it saya Allah dimana saya bilang dia ada Allah itu enggak saya tanya Pak Ibu saya tanya Allah di mana Allah di dalam ada saat Ibu stres Allah dimana ada sekarang pikirkan Ibu pikirkan Allah dimana pikirkan stres pikirkan Allah dimana pikirkan stres dulu kemudian Allah dimana dan apa yang Allah lakukan pada Ibu saat itu itu namanya menghadirkan kalau hanya di bibir itu sebenarnya hanya sebuah kamuflase apa ya kalau orang ateist komposasi sikisnya orang umat beragama benar secara kalau hanya di lisan tapi kita masuk ke dalam internalnya bukan hanya komposasi sikis itu resource namanya sebuah sumber daya untuk menyesaikan tantangan dalam itu maksud saya begitu saya ngacu ke ayat tadi saya suka ayat ayat tentang pokok 4.5.46 jadi misalkan sabar dan sholat sabar saya terima dulu ada masalah apa ini yang baru itu terima dulu kemudian baru setelah itu hadirkan Allah dan ini sulit sampai pada level dimana kita meyakini bahwa kita akan kembali pada Allah sampai pada level dimana semua hal ini nothingness ketika kita berhadapan dengan Allah kita kita mempresentasikan hidup kita pada Allah dan itu bisa terjadi kapan jadi yang menarik adalah 45 motivasi dan yang 46 itu pakai itu sulit cuma syaratnya ini kita harus yakin kita akan kembali pada Allah maka di dalam TMP kita yakin kita mulai dari Allah mengalir bersamanya dalam hidup dan kita akan kembali kepadanya untuk mempresentasikan apa yang kita lakukan dalam hidup dan itulah tentang dan di dalam sholat kita mengkasarnya gini dalam hidup itu kita ada pikiran ini kerampok untuk hal-hal kita lagi ingin inginnya tidak iri inginnya terampok oleh setan oleh apa jadi air timbul rasa iri rasa macam-macam tidak rasa down dan sebagainya karena sholat itu membalikkan track on track karena sholat makanya dibuat lima waktu kembali ke track kita termasuk juga kalau kita punya keinginan saya udah cerita ya keinginan jadi kalau kita memohon pada Ya Allah makanya kadang bentuknya Allah itu suka yang sifatnya adalah entah didatangkan orang yang bisa capai kebiasan kita atau kita berada dalam kondisi atau kita juga didatangkan buku dan sebagainya pertanyaannya adalah apakah kita menyambutnya kalau menyambutnya ada bagian dari kota kita menanggap ini kerjaan serius dia akan terus mencari itu tapi once kita stop melakukan follow up terhadap proses itu mencari alas-alesan dan sebagainya kenapa kita melakukan itu pikiran kita menganggap itu tidak serius lagi secara sain secara secara ilahi ini gimana dikasih peluang kok tidak di pertanyaan serius kita jadi kalau secara noro sain adalah pikiran menganggap ini serius atau tidak dia dari respon kita begitu respon kita menganggap menyambut setiap kesempatan maka dianggap serius dan dia terus kita mencari alasan untuk tidak melakukan kita dianggap tidak serius secara internal secara menurut sain maka ide kita jadi bunyi dengan kalau secara ilahi mungkin kita tidak dianggap serius terhadap doa kita kalau tanya tentang sholat kadang-kadang mau dijawab secara apa secara ilahi boleh secara merus sain karena sebenarnya dua-duanya segala ini menarik maka kita kalau Anda inginkan sesuatu pertanyaannya seserius apa kalau ingin saya yakin semua orang mau tapi seserius apa kita inginkan ini sangat bergantung dengan keyakinan doa yang kita panjakan karena keyakinan ini bermula dari kita bakal dikabungkan kita punya kualitas yang dan ini berlaku untuk kita semua kalau ada kadang-kadang diskusi ada yang salah kita refuse jangan jangan kita terdebak pada mental-mental yang tidak pas oke tanya lagi oke kita share sedikit saya kasih beberapa tips tips ini saya bawa kemudian saya suka menggambungan saya suka mencari garis titik temun antara konsep konsep yang ada dengan sholat dan apa yang dilakukan karena semuanya connecting konsep yang saya pernah bilang tentang ff sama nanti kali du atau di kali du sama dengan ff itu adalah list kali du du itu adalah ketika kita kita jidik bagus doa bagus semua bagus keyakinan bagus maka kita akan dimudahkan melakukan du bukan malu pertanyaannya adalah du nya tapi tidak untuk mendapatkan capnya kalau du tidak akan bisa tetap harus ada du nya karena saya lihat walaupun beberapa beberapa kejadian ada orang yang tak dapat tapi banyak sekali memberikan hasil kita berdasarkan apa yang kita kerjanya dan itu berhubungan dengan du dan kalau du kita tinggi du kita punya ruang yang cukup luas jadi tidak itu maksud saya maka bangun itu penting sholat menjadi perjalanan oke nah ini tetap bisa facing jadi kalau bapak ibu nanti sebelum sholat bayangkan bapak ibu melakukan sholat seperti apa buat ramalan sebelum tidur mendapatkan kondisi tersebut sekarang saya mau cari cerita terakhir ini tentang manifest manifest mewujudkan apapun yang inginkan ini kalau bapak ibu sholat sunnah atau abis sholat atau mau jalan tidur itu saya lakukan ini kadang-kadang dapat pikiran lagi bersih suka dapat nah caranya sederhana bapak ibu sholat bangun mental berdaya dalam juri sebelum tidur kemudian wuduk sebelum tidur kemudian sebelum tidur minta semoga informasikan saya apa yang harus lakukan bayangkan tujuan tadi yang tentang spiritual sebagainya baik sebutkan mohon informasikan bagaimana semua ini bisa terjadi setelah itu tidur mau tidur cepat-cepat cari pincil cari kertas siapin sebelum tidur apapun yang terjadi di dalam impian tulis kalau tidak ada yang terjadi tidak jadi masalah ini apa yang muncul pagi tulis berupa sinyal apapun tulis nanti kalau sudah fresh sudah kita mencari link link apa hubungannya yang tujuan saya dan beberapa kali saya dapat kita lakukan jadi pikirkan apapun yang kita inginkan doa informasikan apa apa yang saya lakukan pekerjaan ini duduk sholat tapi karena mental tauhidnya besar sholat kemudian siap-siap tidur baca doa dulu sebelum sebelum kita lelap kita minta cara informasikan nah sudah itu tulis ataupun yang ada muncul dalamnya gitu jangan diseleksi ya ini kalau kita lakukan rapat dengan teman-teman kalau ada ide jangan jangan dikritisi nanti baru kita seleksi mana yang tepat jadi nanti ketika otak pikiran sudah press baru kita ini apa hubungannya ini dengan ini apa hubungannya ini tapi pastikan bapak ibu sholatnya yang husu sebelum tidur sudah itu siapkan tidur kemudian tanyakan ini ke dalam tidur tapi siapin pencer sama pulpen sama kertas tulis saja apa yang muncul let's see what happen science ada secara science sebenarnya ketika tidur kita tidak benar-benar tidur data-data keluar itu proses defract jadi semua data keluar terintegrasi satu sama lain itu namanya proses tidur tidur itu melakukan proses refiling sambil menemukan ide dia kemungkinan kadang-kadang kita suka mimpi yang enggak jelas sebenarnya itu proses membuat data data ini masuk kemana kalau suka nonton Sherlock Home dia punya memory palace memory palace salah satunya refer desk jadi ini masih cek sini ini masing-masing dia file-file yang tehniknya namanya logi kemudian dia kalau mikir masuk ke laki-laki itu dia mau semacam file-file dia masuk ke file-file di dalam diri dia mewari yang tidur sebenarnya ke defract ada data-data yang ada jadi ini mau dijawab secara saya boleh mau spiritual boleh itu bisa tapi saya seru shalat kenapa saya minta shalat karena ketika shalat itu interaksi di dalam internal kita bagus dan kita ya kan Allah bantu dan saya pakai mirip kalau orang ditanya kemasukan itu apa dari sisi kalau ini saya bisa jawab dari dua sisi di sisi 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 ilahi sisi sisi sinyal sinyal di oke tanyaan ini apa oh ini adalah gerakan semang 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 itu sudah singkatan dari shalat as a mindfulness and empowerment jadi kami sedang mengekstafetkan ilmu sambil mencari dalam dana jadi saya ngajak teman-teman yang nanti mau disini untuk terlibat di kegiatan semang semang movement namanya jadi kita belajar eksplor tentang shalat sebagai sebagai sebuah sumber daya kemudian nanti materinya asdapatkan kedua orang dari dua keempat dan selesai sampai ke satu juta orang kalau perlu kemudian nanti yang yang ini infak 15.000 atau 20.000 beberapa itu dikumpulkan dikumpulkan insyaallah akan buat kampus sekolah lantuk dan idenya dari mana pak idenya dari ini pak tahun 92 sampai 97 7 kemudian diketup oleh Cina kemudian dibunuh anggota sebagainya valengkos itu adalah gerakan pernafasan buddha atau membalikkan cina dalam kondisi kondisi buddha tidak komunis dan dalam waktu hanya 7 tahun terkumpul 70 juta orang di dalam negeri dan 100 juta total di total 100 juta di luar negeri tapi karena jauh jumlahnya jadi komunis orang-orang Cina takut dengan sebuah kekuatan kebanyakan dunia baru dan kejap kebanyakan 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 dihungu organisasi dan sebagainya tapi saya ingin cerita gerakannya adalah gerakan yang tidak mengancam gerakan yang mengerakan latihan tapi ada 70 juta orang yang ikut di Cina dari apa caranya sama kita diajarkan ke satu orang dua orang dua orang selama tujuh tahun dan ini yang mau kita bangun karena saya melihatnya begini kalau kita mengikut rasul di madinah perubahan bermula dari mesjid perubahan bermula dari sholat perubahan dari mental dari mental itu kemudian kita membuat perubahan dari mental yang tepat penuh sumber daya kita membuat kita menjadi lebih kuat maka dulu saya termasuk kritisi seorang ustad jadi saya cerita kondisi ekonomi istanah dan sebagainya kemudian ustad kita menjawab sholatnya benar ketika di balik hasil itu ada tindakan dan di balik tindakan ada proses berfikir kalau proses itu kita besar penuh 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 terimpakan dan sebagainya insyaallah tindakan kita yang paling ditakutkan adalah kita berada dalam kondisi dimana umat itu seperti yang umatnya banyak tapi kualitasnya tidak ada karena punya penyakit wakan artinya pola pikirnya tidak tepat sehingga kita bisa tidak mencapai atau penyakit hari ini harus dipahami ya kekawan-kawan kebapak-ibu dan semua hari ini kita bersama memperi ini menggunakan riba sebagai sistem keuangan jadi muslim terbesar operasional keuangan menggunakan jendiri bau dan seperti kita terjebak dalam satu luar dan sebagainya ini tentang posibilit harusnya kita sadar santim dengan sholat kita karena kualitas hidup kita itu terutama kita sebagai muslim kualitas kita di depan oleh sholat kita dan itu sangat setuju saya karena sholat kita itu menentukan posibilit kita kalau berjudi kita kalau kita lihat orang-orang pintar di zaman dulu terima kasih jangan tanya tentang sholat mereka terpindah halitnya tenang melewati sholat karena prosedur fikir kita sangat melentukan bagaimana sholat kita makanya kelihatan sekele tentang sholat tapi sebenarnya impact bagi kita kenapa karena sholat itu adalah pertama alat ukur dia seorang muslim bapak bukan orang muslim yang sholat bukan batik alim orang muslim yang sholat wajar jadi jangan kagum dengan sholat justruya harus ditanyakan kualitas sholat gimana kualitas menentukan kehidupan dia kualitas berbicin memastikan kita on track memastikan kita punya mental yang tepat itulah sholat dan dengan cara itu kita jadi kalau hari ini saya belajar banyak hal mengajari orang tentang NLP hypnosis dan sebagainya sebenarnya itu tentang perubahan pikir NLP 40 tahun sekarang usianya dan jutaan orang sudah belajar segini saya pertanyaannya penyakit dan lupa sholat sholat itu sebenarnya sebuah strategi berpikir yang harusnya memberikan sumber daya pertanyaannya sekarang mengapa orang untuk terdiri NLP karena badan dikemas dengan cara yang baru ini tugas kita sekarang di semangat dikemas sholat sebagai sebuah media perubahan yang harus lebih 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 juga NLP karena isi sholat itu adalah pemenangan sholat itu kan pemujaan pada zat yang maka besar mengat tinggi dan kalau kita berinteraksi dengannya harus berikan kuat kekuatan pada kita untuk membuat lebih banyak dalam hidup ini baik itu materi kita hari ini ada pertanyaan silahkan masih ada waktu 5 menit silahkan kalau ada bertanya ya Pak Ari izin bertanya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena tidak memungkinkan ini menarik sekali ya ketika ada pertanyaan kenapa kita tidak mengeksplor sholat padahal sholat itu sudah tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita sebagai seorang mu'min dan muslim dan ternyata bukan hanya sebagai sumur mungkin lautan pertanyaan saya satu aja Pak Ari karena 5 menit juga kan tadi sempat disebutkan sholat itu sebenarnya adalah strategi berpikir pertanyaan dia ini maksudnya gimana nih soal sebagai satu lagi berpikir soalan Pak Ari jadi gini banyak orang berpikir dan merasakan membuat pemilihan pada sebenarnya merasakan itu berpikir berpikir seperti apa yang bisa membuat kita menang secara mental jadi Richard Watchman di Inggris sepertinya dia mempunyai strategi untuk bisa membuat manusia berhubung dan kajian dia 8 tahun di Inggris apa yang 8 sebenarnya mirip sholat hidup kita tenang pastikan kita merasa hidup kita berhubung yang kedua kalau ada keberuntungan kerjaan terus maksimalkan keberuntungan jadi jangan kalau ada sesuatu yang bagus terjadi yang ketiga percaya insting kebaikan insting kebaikan itu apa begitu lagi jalan terpikir lewat rumah seorang memampir ke rumah itu jangan di denial jangan di tolak kalau muncul itu juga insting kebaikan main ke situ siapa itu ketemukan keberuntungan yang keempat adalah apapun yang ada di dalam hidupmu pilihlah satu sudut pandang beruntung ini tentang orang Jawa apa-apa beruntung memang gitu sebenarnya menurut Richard Weisman orang-orang beruntung dalam hidupnya apapun yang terkiripan dia dia selalu punya angle atau sulit pandang bahwa hidupnya beruntung itu tentang karena itu itu tentang satili berikutnya sama dengan kita dengan sholat sholat itu tadi menyebabkan perbuatan keji dan mungkar dibalik perbuatan keji dan mungkar tentu ada pikiran keji dan mungkar dengan membuat strategi berbalik sebenarnya kita menjadi tertindak lebih kebalikannya maksud saya saya cerita keji dan mungkar itu proses berfikir dengan mengubah proses berfikirnya kita menjadi menyebabkan perbuatan keji dan mungkar sholat harusnya sebuah strategi berfikir karena berfikir lebih dekat dengan Allah berfikir yakin ada Allah dan semua itu sebuah strategi berfikir strategi itu kan cara kita untuk mencapai sesuatu itu strategi berfikir so thinking ini bukan tentang logik jadi kalau orang berfikir beda ya antara berfikir dan merasakan sebenarnya sama berfikir itu outputnya merasakan karena untuk bisa untuk bisa mendapatkan sedih kita harus memikir hal sedih untuk mendapatkan bahagia kita berfikir berbahagia jadi berfikir dulu baru merasakan jadi sebenarnya nggak ada orang thinking dan feeling yang ada orang thinking dan feel something think first baru berfikir sesuatu baru merasakan sesuatu jadi berfikirlah jadi untuk bisa merasakan sesuatu tentang ini bukan disebut thinking yang satu ya karena memang gitu perlu berfikir adalah proses pertama dia menggabungkan data-data yang ada dalam pikiran kemudian diekspresikan dalam bentuk internal dialog dan ujungnya adalah perasaan kepentingan dan sebagainya itu tentang saat berfikir baik saya rasa hari ini mudah-mudian bermanfaat dan yuk kita suarakan tentang solot semain hari ini hari Kamis insya Allah kalau kita hari ini selatah itu insya Allah menjadi lebih baik hidup kita dan kalau melakukan solot hajat juga lebih bagus mungkin ada solot hajat biasa aja saya tanya dari Pak Ustaz dan itu tidak ada yang berbeda dengan solot hajat bedanya di niat dan niat itu kebebatan tidak dilapaskan tapi secara internal diraksakan apapun yang Bapak Ibu pakai yang penting berinteraksi lah hari ini malam ini kalau bisa kalau sebelum tidur tidak solot pastikan kita berada di kondisi terkait tidak kita menjadi baik baik segitu saja mudah-mudahan bermanfaat ya kita tetap dengan kapalat lemah jenis wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum 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 terima kasih hari semuanya